Keputusan tidak dipecatnya mantan narapidana korupsi, AKBP Brotoseno, memicu timbulnya polemik karena didasarkan dengan aturan tentang pemberhentian anggota Polri. Aturan pemecatan seorang polisi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Pakar Hukum Pidana Universitas Terisakti Abdul Fikar menilai aturan itu ambigu. Abdul menjelaskan, Pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 memiliki penafsiran yang berbeda. Pada Pasal 11, tertulis bahwa anggota Polri akan diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran, meninggalkan tugas atau hal lain. Sedangkan Pasal 12 mengatur bahwa pemberhentian anggota Polri hanya bisa dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Abdul, seharusnya ketentuan itu dibaca sebagai satu kesatuan, yakni seorang polisi bisa diberhentikan dengan tidak hormat dengan pertimbangan telah dijatuhi pidana. Namun, Polri justru berbeda dalam menafsirkan aturan itu. Selain itu, Abdul mengungkap, jika Polri tidak segera memberhentikan AKBP Broto Seno dengan tidak hormat, maka citra lembaga Kepolisian akan tercorek. Ia menyarankan agar ketentuan itu harus diubah atau dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, AKBP Broto Seno merupakan mantan narapidana korupsi yang diduga kembali bertugas sebagai penyidik di Bares Krim Polri. Ia tidak dipecat karena dianggap berprestasi di instansi kepolisian. Namun, tidak dijelaskan dengan rinci prestasi seperti apa yang telah diraih Broto Seno. Terima kasih telah menonton!